Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'ainu ala umri dunya wad din Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadun Rasulullah Amma ba'du Kisah Nabi Zakaria Nabi Zakaria mendambakan anak soleh Allah karuniakan Nabi Yahya Nabi Zakaria alaihi salam merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam Periode kenabian Zakaria sangat dekat dengan Nabi Isa alaihi salam Beliau diutus sebagai Nabi untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina Namanya disebut delapan kali di dalam Al-Quran Al-Karim Kisah Nabi Zakaria di dalam Al-Quran diabadikan dalam Surat Maryam ayat 1-15 Beliau memiliki seorang anak dan wafat di negeri Syam Sudah sejak lama Nabi Zakaria menambakan seorang anak Namun keinginannya belum juga dipenuhi padahal usianya sudah tua Dikisahkan Suatu hari datanglah istri Imran bernama Hanah binti Fakuda Ada juga yang menyebut Kauda bin Kubailah Hanah adalah seorang wanita yang tekun beribadah Istri Imran menyerahkan bayi perempuannya bernama Maryam kepada Nabi Zakaria Untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya Nabi Zakaria dan para Imam Baitul Magdis terkejut akan hal itu Namun setelah mendapatkan penjelasan dari istri Imran Bahwa kehamilannya ialah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pun mengerti Setelah itu muncul persoalan Siapa yang berhak mengurus Maryam Untuk itu mereka mengemudi dengan melemparkan pena ke dalam air Barang siapa yang penanya terapung Dialah yang berhak mengurus Maryam Ternyata pena Nabi Zakaria lah yang terapung Sehingga beliau berhak menjadi pengasuh Maryam Semua keperluan Maryam ditanggung oleh Nabi Zakaria Namun kemudian rasa sayang Nabi Zakaria kepada Maryam Berubah menjadi rasa takjub Suatu hari ketika melihat Maryam Beliau melihat ada buah-buahan berada di dekat Maryam Ada juga buah-buahan yang bukan musimnya Maryam menjelaskan bahwa semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Zakaria kaget dan merasa takjub Beliau ingin mendapat kemuliaan dari Allah Maka beliau pun bermunajat kepadanya Memohon agar dikaruniakan anak Allah berfirman melalui malaikat Jibril Bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai anak bernama Yahya Dengan tanda tidak boleh bercakap-cakap selama tiga hari tiga malam Setelah itu istrinya mengandung dan melahirkan anak lelaki yang diberi nama Yahya Seperti ayahnya Yahya juga diutus sebagai Nabi Sebelum kelahiran Yahya Nabi Zakaria sempat sedih dan karena belum juga mempunyai keturunan walau berusia 90 tahun Namun beliau terhibur ketika mengasuh Maryam yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri Akan tetapi rasa sedihnya dan keinginannya untuk memperoleh keturunan timbul kembali Ketika ia menyaksikan mujizat hidangan makanan di mihrab Maryam Doa Nabi Zakaria memohon anak pada suatu malam Nabi Zakaria duduk di mihrabnya dan bermunajat kepada Allah Berdoa dengan husyuk dan yakin Dengan suara yang lemah lembut beliau berdoa Ya Tuhanku berikallah aku seorang putra yang akan mewarisiku Dan mewarisi sebagian dari keluarga Yaakub Yang akan meneruskan pimpinan dan membimbing kepada Bani Israel Aku risau sepeninggalku nanti anggota-anggota keluarga ku akan rusak kembali akidah dan imannya Bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku Ya Tuhanku tulangku telah menjadi lemah dan kepala ku telah dipenuhi uban Sedang istriku adalah seorang perempuan mandul Namun kekuasaanmu tidak terbatas Dan aku berdoa engkau berkenan mengaruniakan seorang anak yang soleh dan engkau ridho padaku Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria dan berfirman Wahai Zakaria kami sampaikan kabar gembira padamu Kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang soleh dan membenarkan kitab-kitab Allah Menjadi pemimpin yang dianud Menahan diri daripada nafsu dan godaan syaitan Dan kelak akan menjadi seorang Nabi Kemudian Nabi Zakaria berkata Ya Allah bagaimana aku dapat memperoleh keturunan Sedang istriku seorang yang mandul Dan aku pun sudah lanjut usia Allah berfirman Hal demikian itu mudah bagiku Tidaklah telah kuciptakan kamu Sedangkan waktu itu kamu tidak ada sama sekali Kisah wafatnya Nabi Zakaria Setelah dikaruniakan anak bernama Yahya Raja Herodus memerintahkan untuk membunuhnya Na'udzubillah Itulah kerusakan dan perbuatan keji bani Israel yang dilaknat Allah Setelah Nabi Zakaria mengetahui kematian putra kesayangannya Nabi Yahya Nabi Zakaria melarikan diri untuk menghindari penangkapan Karena sudah tersiar pula kabar Bahwa beliau juga akan dibunuh Kodarullah Beliau bersembunyi di dalam sebuah kebun dekat kota Yerusalem Akhirnya kebun itu pun dikepung untuk menangkapnya Saat peristiwa itu Sebuah pohon kayu yang besar membelah dirinya Dan mempersilahkan Nabi Zakaria masuk bersembunyi di dalam batangnya Tetapi Iblis laknatullah memberitahukan kepada para pengepung bani Israel Bahwa Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pokok kayu itu Mereka pun memotong kayu itu Sehingga Nabi Zakaria wafat syahid Dengan wafatnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria Allah menimpakan bencana dahsyat kepada bani Israel Berupa serangan-serangan dari tentara musuh yang amat ganas Sebagaimana sudah sering terjadi sebelumnya Pernah dalam suatu serangan yang dilakukan oleh musuh Mereka berkekuatan 120 ribu orang Termasuk pembesar mereka mati terbunuh semuanya Hanya sedikit saja yang meloloskan diri dari pembunuhan itu Dalam sejarah dunia Peristiwa itu dikenal dengan serangan Nebuchadnezzar Dari Babylon dan serangan Titus dari Roma Sebelum dan sesudah lahirnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam Demikian kisah Nabi Zakaria mendambakan anak Dan kisah wafatnya beliau dan putranya Nabi Yahya yang berakhir tragis Dalam kisah-kisah para Nabi dengan segala keunikan dan kesabaran Mereka termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Yang memikul beban kenabian Memberi kita hikmah dan pelajaran berharga Sebagaimana firman Allah SWT Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran Bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Dan menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Quran Surat Yusuf Ayat 111 Wallahu ta'ala a'lam Dari Anas radiyallahu anhu Dia berkata bahwa Rasulullah SAW terbiasa membaca doa Kemudian aku pun bertanya Lalu apakah anda masih khawatir kepada kami Beliau menjawab Iya karena sesungguhnya hati manusia Berada di antara dua genggaman tangan Allah SWT Yang dia bolak-balikan menurut yang dikehendakinya Hadis Riwayat Tirmizi Nomor 2066 Terima kasih telah menonton!